Saya ulang dulu ya, saya ulang dulu Saya ulang dulu, karena saya belum diikut Oke, globalisasi tadi ini namanya tanggung jawab warga negara global Berarti yang kemarin materinya sudah kita bahas Materinya sudah kita bahas Tanggung jawab warga negara global adalah yang A sama yang D A sama D benar Kalau A sama D benar, carilah jawaban yang A sama D Berarti cuma yang ini kan? Ya, yang D Tambahin, berarti penipisan sumber daya alam Ledakan populasi itu juga termasuk tanggung jawab warga negara global Paham Bu? Ditambahin ya, penipisan sumber daya sama ledakan populasi penduduk Oke, yang kemarin kita tanya Nomor dua, ini nomor dua Nomor dua katanya Dikembangkannya media surel Surel adalah surat elektronik, Gmail Telah menggantikan peran kartu pos Surat telegram yang telah beratus-ratus tahun digunakan berbagai media komunikasi masyarakat Dampak positif digunakan yang surel adalah cepat Dikirim secara sambil dengan sangat cepat Yang cepat itu cuma dua Satu dan dua Ini salah, ini salah Surel, cepat Nomor C, Pak C, bukan komunikasi ya Jawabannya C ya, surat elektronik Oke, paham? Gampang lah Bu Kalau IPS, enjoy-enjoy aja Nggak usah pening-pening ya Ini juga kemarin sebelum saya jelaskan ya Sumber lisan itu adalah sumber yang langsung dari saksi matanya Peristiwa-peristiwa ini yang langsung dari saksi mata adalah yang mana? Nomor satu Nomor satu Satu dan tiga Saksi matanya ada kan? Iya, satu dan tiga Yang ada satunya benar Tiga Yang ada saksi matanya kan? Kalau ini kan udah lama, ya kan? Lama Iya, Pak Paham, paham Terlisan itu yang ada saksi, Pak Saksi mata Saya bedakan yang lama Saksi empat di lima, Pak Enggak Udah diganti, Pak Udah diganti Udah diganti Lanjut Lanjut ya Iya, soal-soalnya tidak terangkir di PES Dalam program pengenalan ke wilayah pedesaan Salah satu tujuan dapat dirancang guru Dalam membentuk dan memperkuat persatuan Perasaan persatuan siswa Perasaan persatuan siswa berarti Pancasila, sila ketiga Yaudah, carilah yang sila ketiga Saya jawab dia aja lah Membangun semangat persatuan, oke? Oke Kalau PEPK ini, PEPK ini mirip-mirip ya soalnya Ya ini hanya Soalnya, Bu Hanya dalam program pengenalan lapangan ke wilayah pedesaan Salah satu tujuan yang dapat dirancang guru Untuk memperkuat perasaan persatuan Rasa persatuan itu dipupuk Yaudah, sila ketiga lah Sila ketiga di sini yang mana? Sila ketiga Berkema, di wilayah Bersama-sama Bersama-sama Mempelajari struktur Memetakan wilayah Menginap di rumah Bersama warga desa Ya ini namanya persatuan Sila ketiga Paham? Ya, paham Gak usah pusing-pusing Saya bilang kalau Ini PEPK ini juga masuk Ya, ini sama saya mencari Berikut ini adalah dampak positif Dan dampak negatif Yang ditimbulkan globalisasi Ini juga terlalu gampang Dampak-dampak positifnya A sampai H Soalnya adalah Dampak positif Dampak positif Dari yang positif Jangan cari yang negatif Baik Kalau saya yang positif adalah Yang G G positif kan? E Yang G positif kan? Ya Menguatnya produksi Sison kreatifinan dan Budaya Ya kan? Ya Kalau saya yang G G Ada G-nya benar Yang ada G-nya benar Ya kan? Ya Ya udah tinggal cari aja Ada bidang ekonominya Mbak? Pertanyaannya? Ya betul Bukan saya nyari yang positif Saya nyari yang gampang dulu G Menguatnya produksi di kerajinan dan budaya Kan tinggal dua jawaban Ya Pak Yang A Yang A makin menguatnya Udah pastilah A benar Ya kan? Tinggal A udah pasti benar Karena ini jawabannya A Ada sama-sama ada A A pasti benar Banyak-banyak Tinggal bedakan yang D Sama yang F Yang D sama yang F Mana yang lebih bagus? H H Yang D D Munculnya beragam Iya itu yang positif Munculnya beragam Jadi perujuan baru Maka yang D yang benar Maka salah yang ini Jawabannya ini Yang gitu kan? Yang E E Ya Pak Ya betul yang E jawabannya Paham? Paham Ya cuman seperti ini kok ya Tau usah Ribet lah ya Soal investasi Ya maaf-maaf Kalau saya PSPKN itu Ya maaf-maaf Itu terlalu Bisa diakalin lah Bisa mudah sekali lah Kita Mencernanya tuh mudah Melogikanya ini Paham yang agak susah Kata Pak Iya Boleh diulang Pak Saya baru masuk Yang tadi Nomor 5 Itu Terusnya kemarin Pak Pak Iya Terusnya kemarin Pak Suari PS Pak Suari PS Yang kemarin Itu terusnya kemarin Dikirim sama Bapak Bu Udah saya kirim Bu Di Oh soalnya waktu kemarin itu Saya print Kok gak ada terus Sanya disini Gitu loh Saya ada Dari Bapak Ini kan Gepom Bu Ini kan soal yang ini Bukan soal modul Ya nanti ya Aku latihan Ini soal latihan Soal latihan Gak terus hanya kemarin ya Pak Ya Nanti habis ini Bu Sabar aja Bu Tenang aja Oh iya Iya Ini teman-teman Sebentar Nomor Tadi tuh Nomor 5 Berikut ini Dampak positif Dan negatif Yang dimukan oleh globalisasi Globalisasi Itu adalah Dampak positifnya Yang G benar Yang A benar Yaudah A sama G A dengan G ini 2 Tinggal cahit lagi F Apa D yang benar Ya D lah Munculnya Jenis baru Oke Bisa ya Dipahamin ya Oke Lanjut kita ke soal berikutnya Tantangan yang dihadapi Warga negara global Memberikan peluang Kesadaran untuk Menyatukan negara-negara dunia Dalam bentuk Kerjasama Integrasi global Namun dalam realitasnya Integrasi global ini Membunyai peluang kontra Dikadangan akademik Dan praktis Berikut ini Yang dampak negatif Munculnya Integrasi global Ya globalisasi Ini Dampak negatifnya apa Sekarang berkembang Cari yang negatif Ya i lah Iya kan Kan dampak negatif Maka cari yang negatif Bahasanya Kan gitu Ya i kan Ya i lah jawabannya ya Oke lanjut ya Ini Terlalu Izin pamir Silahkan pak Silahkan pak Yang e-nya itu kan Termarginal Itu apa Pengertiannya pak Makin miskin pak Makin miskin Makin disisikan Makin disisikan Terpinggirkan Makin terpinggirkan Oke paham ya Yang miskin makin miskin Iya Miskin makin miskin Kaya makin kaya Itu udah dampak globalisasi Oke Oke Lanjut kita nanti Kita kesambungan modul Modul itu pun Gak mungkin semuanya dibahas 110 soal ya Saya ulangin ya IPS modul IPS ini Gak mungkin semua dibahas bu Gak cukup Waktunya ke pedagogi Gak cukup bu ya Jadi Bagaimana caranya Ya ibu sendiri yang bermain Gak mungkin bahas Gak mungkin bahas 110 soal nih Yang miskin makin miskin 112 soal dibahas Ini gak mungkin bu ya Ada jawaban langsung pak PPKN apa bu Ada jawabannya langsung Di Ada 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 jawabannya Oke oke pak Saya gak mungkin lah Saya kasih sembarang-sembarangan Saya pasti kasihnya Bagus Oke kita bahas Ini saya bahas Sebentar aja nih Nomor 7 Ya nomor 7 Kondisi ala Badan pusat statistik Meriris hasil Sentus penduduk Katanya disini Faktor yang memengaruhi Pesebaran penduduk ini Tidak merata Makin banyak Di pulau Jawa Kenapa pulau Jawa itu Banyak penduduk Alasannya mereka Gak mau pindah Kenapa Ingat Alamnya Alamnya Sebur Dekat dengan pemerintahan Iya Dekat dengan pemerintahan Pendidikannya Relatif lebih tinggi Cuman A jawabannya Iya Alam Subur Dekat dengan pusat pemerintahan Pendidikannya Relatif tinggi Maka yang A jawabannya Makanya jarang Yang A Saya juga pengen Kenapa Karena A Relatif tinggi Makanya alamnya Subur Ini alasan Transmigrasi Oke Paham pak Paham pak Ini juga nih soalnya Pemerintah hanya Mengendalikan harga barang Dan jasa memiliki Kecenderungan mengalami Lonjakan harga Melalui Kebijakan subsidi Kebijakan subsidi Adalah Menekan biaya produksi Kebijakan subsidi Adalah Menekan biaya produksi Bapak Ibu Menurunkan Bapak Ibu Subsidi adalah Menurunkan Biaya produksi Udah itu ya bu Kebijakan subsidi adalah Menurunkan biaya produksi Menekan biaya produksi Eh pak Penurunan biaya produksi Contohnya apa Minyak Minyak bumi Minyak itu Tahu minyak kan bu Minyak Minyak subsidi Misalnya Pakai dulu Namanya premium Ya kan bu Bensin Bensin Premium dulu Harganya Biaya produksi Paham bu Jawabannya adalah Subsidi adalah Menekan biaya produksi Jawabannya E Paham Kalau gak ada subsidi Biaya produksi Melonjak Kan gitu Oke Nomor 9 Saya pesakan lagi Nomor 9 Nomor 9 Gerakan 30 PKI Nampak bu soalnya bu Nampak Terlalu besar Histografi Iya Histografi Ibu tau dari mana Ini kan Rekonstruksi Rekonstruksi Saya ulangin ya Kita baca soalnya Panjang panjang Kalau saya langsung Soal aja Metode sejarah yang Suai Rekonstruksi Rekonstruksi itu Adalah replika Oh iya Replika itu Adalah Histio Grafi 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 Itu Namanya Grafiti Grafi itu Bisa pakai Film Iya Bisa pakai Rekonstruksi Pak minta tolong Pak nomor berapa Mereka dibahas Sudah nomor berapa Berapa dibahas Nomor Yang tempat bu Ini yang nomor 9 bu Ya Anjut saja Ini nomor 5 Hah Kemarin Kemarin terjebak disini pak Saya pak Oh Nomor 5 bu Nomor 9 bu Bapak terjebak Kenapa pak Interprestasi ya Kemarin Biteritakan kembali Ya Ini adalah Rekonstruksi Replika ya Replika Replika Film Replika batu Nah ini namanya adalah Histiografi Pak proksi Pak Amit Oh Tolongkan lagi pak Amit Tentang yang itu tuh pak Apa Masalah Negara Apa Yang metode penelitian ini pak Ya saya ulangin ya Saya ulangin Metode penelitian sejarah Ada 4 bu 1 2 3 4 Yang pertama namanya Teoristik 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 ini adalah Pengumpulan data bu Pengumpulan tulisan Mencari data Mengumpulkan data Mencari dan mengumpulkan data Paham bu Tulisan wawancara Saya camuk dulu ya Saya camuk dulu biar enak Oke Teoristik adalah Mengumpulkan dan Mencari data Maksudnya gimana Udah saya pernah Saya ulangi sekali lagi Ibu ketemu namanya Bentuknya adalah Bentuk seperti ini Kayu Tak apa Ada bacaannya Keris lah Atau pedang lah Tak keris tak pedang Gak tau lah Bapaknya Kita bentuk dulu Namanya pedang lah Pedang 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 dari kerajaan Gak tau kerajaan apa Pedang atau keris ya Kerajaan apa Gak tau ini pedangnya Berbentuk pedang Oke Kerajaan disini Tulisan nih Tulisannya gak jelas Tulisannya gak jelas Ibu ketemu Ketemunya di Goa Ibu waktu wisata Ketemu di Goa Ada pedang Pedang ini Ibu gak tau Ini dari apa Tapi ibu Ibu foto Ibu pengen cari tau gak bu Kalau ibu ketemu sesuatu Pengen Kalau ibu pengen cari tau Sesuatu yang ibu gak kenal Benda sejarah Ini benda sejarah Gak kenal ibu Pedang apa ini Ibu pengen cari tau gak Yang nanya Pengen cari tau gak bu Iya Kalau ibu pengen cari tau Berarti ibu mencari tau sendiri Ketika ibu mencari tau sendiri Dengan cara Mempotokan di Google Mencari tau di Google Membaca buku Cari tau sendiri ya Mengumpulkan data Ibu cari tau sendiri Itu namanya Heuristik Paham? Paham pak Validasi Atau kritik sumber Validasi sumber Ibu bagaimana Ibu tau ini Ini bendanya Dari sejarah Dari kerajaan Kerajaan Samudera Pasai Ibu ketemu Wow Ibu ketemu Ini pedang dari Kerajaan Samudera Pasai Ibu berpikir gak Ini kalau dijual mahal gak nih? Iya kan? Iya pak Bagaimana ibu bisa jual Kalau benda itu gak ada stempelnya Atau gak ada pengesahannya Iya kan? Paham Bagaimana ibu bisa jual mahal Kalau benda itu gak diakuin Ngerti? Ngerti Bagaimana cara mengakuinnya Ibu datang Namanya ibu validasi dulu Validasinya kemana? Ke Kempat-tempat yang memang Itu validasi Benda-benda sejarah Iya kan? Contohnya di mana? Contohnya di misalnya Universitas Misalnya lembaga-lembaga sejarah Ibu datang ke situ Kenapa masih datang ke situ pak? Langsung jual aja pak Ya gak boleh Kalau langsung jual aja ibu ya legal Legal lah Cari legalitasnya Cari validasi sumurnya Datang lah ibu ke Lembaga-lembaga yang Ilmuwan-ilmuwan di situ ada Misalnya ke universitas Misalnya ke lembaga nasional Sejarah Datang Oh benar Kata profesor Profesor Budi Iya benar Ini pas lah Ini pedangnya dari Samudera Pasai Oh ibu udah bangga Tervalidasi Itu namanya Pedang dari Kerajaan Samudera Pasai Paham bu? Tahunnya sekian Ibu tahu Ini tahunnya sekian Itu namanya Validasi Sampai sini paham bu? Sampai Paham ya Pedang ini Ibu bawa ke rumah Sampai rumah Ibu datangi wartawan Atau datangi ke teman ibu Itu apa gue bawa bro? Pedang lah Pedang Samudera Pasai ini Ah bener lah sikit Iya ini dia Penjelasannya ini Saya jelaskan ya Bla 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 Itu namanya Inter Inter Interprestasy Ibu menceritakan Dengan dari keadaan Juristik dan validasi Oke Ibu menceritakan Ingat cerita ke teman Bercerita secara lisan Ngerti? Ngerti kak Ngerti Ngerti kak Ingin membuat Suatu tulisan Tentang pedang ini Masuk ke blogger ibu Atau masuk ke tulisan Tulisan ibu Artikel ilmiah ibu Apapun namanya Itu ibu tuliskan Itu namanya Istriografi Atau ibu pengen jualnya Atau ibu pengen masuk museum Tapi bukan yang asli Buatlah replikanya Tiruan Tiruannya Bisa? Jelas pak Jelas pak Jelas Kalau benda sejarah Kalau peristiwa PKI Itu benda sejarah Bukan Bukan benda kan? Bukan Itu peristiwa Kalau suatu peristiwa Itu harus ada Dekat rekonstruksinya Rekonstruksi itu Dalam berupa film Rekonstruksi itu Namanya Histiografi Bukan interpretasi Paham? Ya Saya menceritakan kembali Apa pak? Saya menceritakan Iya Udah paham ya pak ya? Ya Bu Saya keren Saya keren Saya keren Ya betul Itu namanya Istriografi Saya dipahamin Bu yang nanya Bisa memahamin Yang nanya Bisa dimahamin Yang nanya tadi Paham pak Itu suara ibu Berdengung lho bu Pakai handset Gak tau saya pakai apa Bisa dipahamin ya lanjut? Bisa pak Lanjut Lanjut lah Yang gampang ya ini Dalam aspek ekonomi Tingginya tingkat pengangguran Akan menurunkan Nilai pendapatan per kapita Dari aspek sosial Pengangguran Akan menyebabkan Timbulnya Bermbagai macam kejahatan Bagaimana fenomena Dapat terjadi? Ingat Fenomena apa ini? Fenomena Pengangguran Karena dua kali Kata pengangguran Disebutkan Berarti fenomena pengangguran Fenomena pengangguran Karena apa? Kita jawab Kita jawab Hati-hati Diciptakan soal ya Karena pengangguran Diciptakan Karena tuntutan Kebutuhan ekonomi Tidak dapat Tendalagi ini salah PHK terjadi Dimana-mana Sehingga pengangguran tinggi Oke lah Anggap benar C Peluang kerja Semakin menyempit Bagus Setiap orang Salah Pemerintah Tidak mampu Beri subsidi Bagi masalah Mekin Iya Bagus juga Ada tiga yang bagus Mengenai pengangguran Tapi yang E Salah lah Pengangguran timbul Karena sempitnya Lahan pekerjaan Pemerintah pekerjaan Iya Pak Iya kan Iya Pak Karena Pak Harusnya Dampak globalisasi Menimbulkan berbagai macam Jenis pekerjaan baru Benar gak Iya Pak Tapi ini di Indonesia sekarang Banyak pengangguran Cek-cek aja lah ya Pasti banyak pengangguran Lebih banyak Kenapa? Karena sekarang Pekerjaan lagi Bukan lagi Dari Dari Kalau sekarang kita gak tau loh Yang mana nganggur Yang mana enggak Kenapa? Sekarang ini dunia gital Kerja dari rumah Kalau dulu oke Ini jawabannya apa ya ini? C Peluang kerja Semakin menyambat Menyambat Tahan Bu? Tahan Lanjut ya Lanjut Lanjut Di era ini juga Soalnya gini-gini aja lah Di era abad 21 Yang ditandai dengan kemajuan Kemajuan teknologi industri komunikasi Yang sangat pesat di abad 21 Seharusnya dimanfaatkan sebagai peluang persiapan diri Untuk memfilter pengaruh negatif Kalau dalam PPKN-nya Memfilter itu Paknya silahkan Iya Menyari Sekarang ini salah satu sikap yang harus Salah satu sikap yang harus Dipersiapkan menghadapi pengaruh globalisasi Kemajuan IPTEC adalah Bergaul dengan orang yang perkenalaman Membekali dengan wawasan ilmu pengetahuan Membenci salah Membiasakan menggunakan salah Melarang salah Tinggal yang A sama yang B Yang mana lebih bagus? Yang B kan? Untuk memfilter pengaruh negatif Maka harus berkali diri dengan wawasan Kawasan dan pengetahuan Pahamilah Pancasila Terapkanlah Pancasila Pancasila Oke paham Bu? Paham Pak Paham Pak PSK ya Ini soal lagi yang ini saya meren Angin puting beli Eksogen Wah ini kalau ada soal gini Langsung aja eksogen Kalau ini gambar gunung meletus Endogen Kalau ini gambarnya tsunami Endogen Gambar tsunami kayak gini Paham? Paham Pak Kalau gambarnya gempa bumi Endogen Kalau gambarnya tengah longsor Eksogen Kalau gambarnya banjir rob Eksogen Kalau gambarnya banjir bandang Eksogen Paham Bu? Paham Pak Jadi GPS itu tak ada lah rumit Oke ini soal UP semua nih Ini soal UP semua saya bikin Oke kita bahas lah Pak modul Pak Oke kita bahas modul Gak masalah bahas modul Oke modul ya Modul Modulnya kita bahas lagi Sikit-sikit Oke saya mood dulu Saya mood dulu Kemarin Kemarin sampai sini ya Oke ini soal lagi ya Kemarin sampai sini kita Oke ini ya Saya mood dulu Oke globalisasi dengan segala efek perubahan Yang dibawa tidak dapat ditolak oleh masyarakat Ingat globalisasi tidak dapat ditolak Oleh karena itu menarik manfaat positif Sering menghindari akses negatif Seiring menghindari akses negatif yang dibawanya Dapat dilakukan Antara lain dalam konteks Pembelajaran di sekolah Dalam konteks pembelajaran di sekolah Bagaimana peran sekolah Agar bisa menghindari Dapatkan dampak negatif globalisasi Perhatikan jawabannya bu ya Membangun organisasi melalui jenet teknologi Berbasis investasi Ini saya bilang salah kenapa Investasi banyak bodongnya Ngerti bu Makanya salah siap yang A Ini bahaya Yang B benar Menanamkan kesadaran Untuk memilih informasi Benar kan Tapi kecuali pak Iya kan Yang jawaban saya A bu Kan yang jawaban A Oh iya 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 Makanya saya salahkan Memberikan penguatan Penguatan bagus Benar ini Membangun semangat Mencintai barang negeri Iya bagus Benar Mengikuti perkembangan Benar Kalau ini salahnya apa Berbasis investasi Investasi Harusnya berbasis pendidikan Investasi itu bodong Taulah Indonesia Yang kemarin Masih gak bu Kasus yang baru-baru ini Iya Apa bu Ini ya Ini Rio Apa itu Bioglas yang mini itu Apa yang kaca Iya itu kan Udah-udahin ibu Udah masuk berita Oh kenapa itu pak Saya masih makin sekarang Iya Ibu karena berita Memang Saya nonton TV Ibu dan berita Ini kasus ya Ini kemarin MLM Iya Makanya saya bilang Di Indonesia ini Investasi bodong Banyak bodong Maksud saya bilang Hati-hati ya Kalau Yang itu kan pak Yang Kayak ada gelang Ada Iya benar Itu kan kemarin Kasusnya masuk berita ini Masuk berita dia MLM Cek lah Cek aja di berita Masih ada Saya terkejut juga Terkejutnya Kemarin Ada pernah kamu ngajak Gini saya gak mau Karena apa Saya gak tau-tau kan Rupanya ada masuk Oke Itulah saya bilang Lanjut ya Lanjut pak Soalnya gini-gini aja Perkembangan IPTEC Semakin maju Telah memberikan Manfaat Bagi kehidupan Masyarakat Secara global Sekali lagi Ini soalnya Gini-gini aja Tak usah lah Bikin ribet kita Kepala kita Karena ini Soalnya terlalu mudah Apa dampak positif Dalam konteks Percaturan global Ingat bu Dalam konteks Dalam konteks Percaturan global Global Percaturan global Internasional Atau percaturan global Yang mana yang benar Lihat Kalau percaturan global Global itu bahasanya Antarbangsa Kalau internasional Itu antar negara Paham ibu ya Paham Kalau internasional Antar negara Internasional itu negara Nasional Nation itu negara Kalau global itu bangsa Makanya disini ada dua jawaban Yang saya bikin repot ini ya Gara-gara Antar negara Dengan antar bangsa Beda ya Pak Beda Padahal ya sama saja Maksudnya gini Internasional itu Pak Misalnya Bapak Asia Tenggara Berarti Bapak Thailand Paham Pak Indonesia Malaysia Nah Itu namanya internasional Tapi kalau global Itu seluruh dunia Antar bangsa Paham Pak maksudnya Siap Kalau internasional itu bagian wilayah saja Wilayahnya saja Asia Tenggara Asia Tenggara Asia Tenggara Asia Timur Nah Jadi ini saya kemarin Jawabannya ada dua ini Karena dalam konteks percaturan global Manfaat dampak positifnya adalah A. Merambahnya ilmu pengetahuan teknologi secara global B. Kemuduhan dalam bidang apa nih? Pendidikan ya Dalam bidang Bagi kehidupan bangsa dan negara Iptek dalam percaturan global Merambahnya perkembangan ilmu pengetahuan secara global Kemuduhan dan kerjasama di bidang antarbangsa Nah ini dia Saya bilang tadi Dalam global itu Kalau enggak antarbangsa dan antarnegara Maka yang A salah Kenapa yang A salah? Tidak ada antarbangsa antarnegaranya Persaingan antarnegara semakin menajam Ini dampak negatif Kemuduhan komunikasi Semakin antarnegara semakin maju Cuma dua, tiga jawabannya Tiga Yang positif yang B Yang C Yang D Tampak positif Perkembangan itek bagi kehidupan Bangsa dan negara Indonesia Saat ini dalam konteks percaturan global Ada tiga jawabannya Yang B Kemudahan dan kerjasama dalam bidang antarbangsa Yang C Kerjasama antarnegara Yang E Kerjasama antarnegara juga Antarbangsa Pak Ah bagus Jadi jawabannya yang B Ngerti Pak? Ya Karena bahasanya adalah global Global itu antarbangsa 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 Iya gambarnya ada Tapi suara tidak nampak Bu Sunenti suara saya jelas gak Bu? Jelas Pak Jelas Pak Jelas Pak Gambarnya ada kan? Jadi ingat Bu yang Internasional antarnegara Global antarbangsa 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 Aman Bu? Aman Bu? Internasional antarnegara Maksudnya wilayah Cipta aja Wilayah Indonesia Setenggara Kan gitu Jelasama internasional itu namanya Antarglobal itu antarbangsa Paham Bu? Lanjut Oh tadi terlempar Misalnya gini Kerja sama Antara Antara Negara Negara G20 Indonesia masuk gak? Masuk Masuk Seperti itu Itu namanya Internasional Tapi kalau global Itu antar Seluruh 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 dunia Seluruh dunia Lanjut Bahasa ya Itu bahasanya Global Bangsa Internasional Internasional Nation Itu negara Paham? Negara Negara Lanjut kita Pak Asbi Mengajak peserta didiknya Untuk mengikuti Parade dalam HUD Proklamasi RI Yang bertemakan Kepedulian generasi muda Terhadap budaya bangsa Berkaitan dengan hal itu Pak Asbi Mengarahkan Peserta didiknya Untuk Kata kunci adalah Kepedulian generasi muda Terhadap budaya bangsa Bagaimana HUD itu A Memakai pakaian daerah Baguslah Seperti yang dipraktekan oleh Pak D Pak Jokowi ya Pak Jokowi selalu mempraktekan Kalau HUD RI Itu pakailah pakaian Pakaian Daerah Kenapa? Itu sangat baik Kenapa sangat baik? Kita kenal lagi Budaya daerah Makanya saya jawab A Kenapa? Yang gak B Yang diminta Generasi muda Terhadap budaya bang? Budaya Yang ini bukan Ya kan? Paham Kenapa yang gak yang C Pak? Ngapain Beparade nyanyi nasional Kenapa yang Gak D pak? Ngapain Kenapa yang gak A pak? Repot yang A Ya kan? Yang A repot Bawa makanan Kan repot Tapi kalau pakaian Pake budaya Kita bangga gak? Ya Bangga lah Kita selfie-selfie Masuk lah media Tahan bu Tahan Salah satunya Pakaian daerah pak Iya Dan makanan Iya makanan Tapi yang paling penting Kan ini menghadiri HUD Pakailah pakaian Bukan bawa makanan Iya kan? Lanjut ya Soalnya gini-gini aja bu Gak usah pusing-pusing lah ya Di era abad 21 Di era abad 21 Yang tanda lagi Kemajuan teknologi Informasi dan komunitas Komunikasi Nah pengaruh IPTEC Tadi kan bu Membekali di Ini Dengan Kewawasan ilmu pengetahuan Iya Soalnya ya Cuman gini-gini aja Gak repot ya Oke ini soalnya juga Kewarga negaraan global Merupakan bagian ya Bagian Bagian saya besarkan dikit Biar nampak Biar kelihatan semuanya Oke Oke Pecah pak Pecah pak Pecah Oh pecah ya Nampak nih Nampak Keluarga negaraan global Nampak Nampak Ditandai dengan Tantangan abad 21 Kita jawab yang A Pergulatan kemampuan dalam menguasai sumber daya alam Sektor polusi bagi kemampuan setiap bangsa Tantangan generasi penerus Adanya persisian Antara negara ini Kurang bagus ya Sikap terbuka Terbukanya jaringan kerja Sama untuk saling membantu Mengatasi masalah Jeterahan ancaman Persisian Ini bagus sekali jawabannya Koncatan kemajuan IPTEC Yang mengabaikan Mengabaikan Ini bahasa mengabaikan salah Saya gak mau bahasa mengabaikan Kemakmuran sejumlah negara maju Dibelang-untara ketigalan Ini salah juga ya Kenapa gak boleh seperti itu Bahasanya Cuman yang A Sama yang C Hal yang dimaksud Menyiapkan generasi bunda Bagaimana kita menyiapkan generasi bunda adalah Terbukanya jaringan kerja sama Sama Untuk membantu Mengatasi masalah Mengatasi masalah apa Warga negara gelomba Apa itu Ayo Warga tanggung jawab Warga negara gelomba Yang pertama apa Kemiskinan Kemiskinan Lulusi udara Kemiskinan Global warming Kemiskinan Kemiskinan Yang keempat Yang keempat tanggung jawab warga negara global pak Biodesertifitas 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 Dьютok Indonesia Biodesertifitas Apa lagi ibu Biodesertifitas Rohi'ah Pemusnahan Biodesertifitas pimpin politik yang otoriter kan, tadi nama-nama tadi tambahan tadi, tambahan tadi tambahan tadi, saya bilang tadi ledakan populasi ledakan populasi ini nih, tambahan tambahan tadi apa, tambahan dua lagi tadi saya lupa nah ini ledakan populasi ledakan populasi penduduk, ya kan ya ledakan populasi penduduk populasi yang satu lagi apa tadi, satu lagi pemimpin politik yang otoriter bukan Pak sumber daya alam iya, menipisnya sumber daya alam sumber daya alam penipisan sumber daya alam, inilah dia menipisnya sumber SDA sumber total sumber daya alam inilah 8, inilah yang masuk soal gak ada lagi yang lain ya iya, terima kasih Pak oke nanti tambah dua Pak ya, tambah dua nampan itu lah wolusi wolusi global warming biaya-biaya silita kemungkinan aman Bu aman Pak aman Pak makasih Pak Pak, mau tanya Pak silahkan yang data yang pemusnahan biodersifitas itu yang bagaimana Pak maaf soalnya saya baru gabung ibu punya ibu di apa namanya ibu di apa namanya itu ibu di Kalimantan itu ada orangutan Bu pemusnahan makasih Pak pemusnahan gajah ya itu kan di di habiskan Bu dimatikan gara-gara untuk ladang sah itu namanya pemusnahan biodersifitas paham Bu iya paham Pak ya bisa dilanjutkan aman 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 Pak belom ledakan populasi penduduk maksudnya gini angka kelahiran yang tinggi inget ibu nomor 6 data personal online hacker hacker betul sekali hacker ini membaca Pak iya membaca membaca iya membaca iya membaca membajak data kita saya Bapak Bapak bisa di hacker juga Tengok aja di internet klik aja data KTP Indonesia adalah tuh PDF-PDF maaf dari 1-8 ini namanya apa Pak tadi saya ke air dulu sebentar oh saya juga tadi pemisi ke itu saya lupa Bu tanggung jawab warga negara global tanggung jawab warga negara global soalnya dari mana dari sini tadi santai Pak apa Bu santai Pak santai iya saya santai aja Bu saya kan janjian lagi apa Bu yang nomor 3 kemiskinan kemiskinan jok lakihnya otelu anak kong lanjut lanjut Pak lanjut Pak lanjut dari sini. Dari ini. Mengatasi masalah abad 21 itu adalah ini tadi terbukanya jadi sama membantu dan saling mengatasi masalah. Masalah itu banyak. Itulah tanggung jawab warga negara global. Dihubung-hubungkan aja. Ini soalnya nih ya. Sama nih tadi soalnya. Mengumpulkan sumber. Ini soalnya jangan dibaca kali. Baca langsung adalah pertanyaannya. Mengumpulkan sumber. Heuristik ya. Ibu mesti pusing-pusing. Heuristik. Apa kuncinya itu berarti ya Pak? Iya benar. Mengumpulkan sumber. Mengumpulkan sumber. Heuristik. Membuat jadi film. Istiografi. Paham? Paham. Replika di museum. Istiografi. Ibu tulis di blogger. Ibu buat bukunya. Istiografi. Paham? Paham. Ibu bawa ke tempat lembaga untuk ini ya. Untuk kebenaran. Validasi. Validasi. Mengeceknya. Ibu ceritakan ke teman Ibu. Interprestasi. Jadi paham ya? Bisa. Lanjut. Sanjur. IPS itu enjoy. Enjoy. Ini dia. Ini soal kemarin juga. Namanya adalah ini soalnya. Tentang namanya PDB. Apa itu PDB ini? PDB. Pendapatan per kapita adalah indikator tolak ukur tingkat kesejahteraan masyarakat penduduk Indonesia pada tahun 2016 adalah 12,4 juta. Wih banyak banget. Dibandingkan tahun 2015 sebesar 11,5 juta. Pendapatan per kapita penduduk Indonesia pada tahun lalu setara dengan US Dollar 4.300 Poli sebuah sapu. Ini sekitar 70 hampir 70 juta. Hampir 70 juta. Sama masalah ini masapu biar, Jom. Nanti sama suruh sapu pati fahri. Sulawesi itu ya? Sulawesi itu. Pak. Oke, saya mau dulu. Oke. Ini sebesar 70 juta. 70 juta dalam satu tahun. Tahun. 70 juta dalam satu tahun berarti 7, sekian juta dalam satu bulan ya, Bu ya? Iya. Iya. Itu data, Bu ya? Bukan keadaan keadaan fakta. Ingat, Bu ya? Ini data. Iya, iya. Bukan keadaan fakta. Kalau fakta di lapangan syukur-syukur bisa makan besok, iya nggak? Per kapita itu per orang, Pak ya? Per orang. Per rumah tangga, Pak. Oh, per rumah tangga. Per rumah tangga. Iya, ini data, Pak. Hanya data. Ingat, Pak. Beda dengan sehari-hari yang kita nampak jelas. Kalau zaman sekarang, Pak, jangan lebih percaya berita, tapi lebih percaya apa yang kita lihat. Fakta. Berita kacau, kita. Realita. Berdasarkan data, ya, realita di lapangan, ya. Berdasarkan data di atas, dapat memberi gambaran, lihat. Apa itu pendapatan, indikator tingkat kesejahteraan pada suatu negara? Per rumah tangga, Pak, ya? Per rumah tangga? Per rumah tangga. Iya. Per rumah tangga. Kalau saya, gitu aja. Satu kepala keluarga itu penghasilan segitu. Kalau saya cari aja. Yang rumah tangga yang mana, ya? Kalau saya, gitu, Pak. Saya jawab B aja. Rumah tangga, ya? Iya, kan? Artinya pendapatan satu kepala keluarga per rumah tangga, ini. Ya, saya jawab B aja. Ini rumah tangga. Bener, gak? Cukup tinggi, ya? Cukup tinggi, betul, Pak. Pendapatan penduduk tata-rata di semua wilayah Indonesia tinggi. Yang ini gak tinggi, lah. Tinggi itu di atas 20 ribu USD. Ini salah. 20 dolar. 20 ribu. Di atas 20 ribu USD itu baru mantap, Pak. Iya. Tinggi. Ini salah, ya? Kemampuan ekonomi rumah tangga Indonesia cukup tinggi, ya? Bagus. Iya, kan? Rumah tangga pas rumah. Kemampuan ekspor-impor, ya gak mungkin. Gak ada hubungan. Ngerti? Iya. Indonesia telah masuk dalam kelompok negara maju dengan pendapatan cukup tinggi. Ini bagus juga. Tingkat kejahatan bangsa Indonesia masih sangat rendah, ya? Salah. Karena dia sudah besar, kan? Iya. Besar, ya? Sudah masuk, ya? Tinggal yang A, yang B, sama yang D. Tingkat masih sangat rendah. Rendah itu di bawah, di bawah berapa? Di bawah 1.000 USD. Itu rendah, lah. Kalau ini gak rendah, lah. 4.000 USD tinggi, lah. 70 juta. Makan, 2 tahun bisa makan, ya, Bu, ya? 2 tahun bisa makan, kan? Iya. Iya, 2 tahun bisa makan. Lebih, Bu. Lebih, Bu. Kalau misalnya hidup emat, ya? Makan. Makan ini aja. Makan apa? Makan terong, makan... Iya, makan temen, makan tawin. Tau, gak masalah. Cukup, lah, 3 tahun. Tinggal dikalkan 4 dolar-nya saja, Pak. Iya, tinggal dikalkan 4 dolar-nya saja, Pak. Sekarang jawabannya tinggal B sama yang D. Kalau saya jawabannya yang B. Kenapa? Ekonomi rumah tangga, karena ini adalah pendapatan per kapita. Per rumah tangga. Jawabannya yang B lah, nyambung. Kemampuan ekonomi rumah tangga, penduduk Indonesia cukup tinggi. Paham maksud saya, kan? Paham. Paham, Pak. Per rumah tangga, per kepala keluarga. Jadi jawabannya yang B. Paham, Bu? Paham. Nanti Ibu tanya. Tangga Ibu, desa Ibu. Bener nggak, Bu? Gaji Ibu itu 70 juta per tahun. Bu tanya, berapa 10 kanan, 10 kiri, 10 depan, 10 belakang? Nggak ada. Ini data mungkin dari orang-orang kaya, bukan data dari rumah yang biasa. Ngerti maksudnya ya? Hanya data. Hanya data. Data itu bisa jadi, jangan dipercaya kali. Oke, paham? Ya. Itu jawabannya itu ya. Hubungannya ke situ. Ingat, kalau PDB hubungannya ke rumah tangga. Ini juga hubungannya gini aja soalnya. Meskipun termasuk negara baru merdeka, Indonesia punya catatan bahwa beberapa negara tetangga pernah belajar dari kita. Namun demikian, fakta kemudian, saat ini, kita tertinggal dari Malaysia, bahkan Vietnam, yang baru membangun sepas perang 1978. sikap yang dibutuhkan dalam mengejar ketinggalan berbagai hal, khususnya di bidang pendidikan adalah IPTEC ya. Bidang pendidikan dan pengembangan IPTEC adalah kecuali. Ya dulu ya benar, Malaysia itu hubungannya diambil dari Indonesia. Vietnam juga seperti itu. Ya mereka negara kecil. Ya maaf, Vietnam, Malaysia, negara kecil. Kita ini negara bingung, negara ini besar sekali. Terlalu besar ya. Terlalu besar ya. Jadi, sebab itulah kita berbagai banyak suku, besar pula. Jadi bingung, fokusnya kemana bingung juga. Jadi, bersyukurlah masih Indonesia, masih satu pul, masih NKRI, masih aman, tidak terpecah-pecah. Itu juga yang paling bersyukur. Yang ini masalah apa? Pendidikan dan IPTEC. Pendidikan dan IPTEC ini berarti ada ilmu pengetahuan, ada teknologi. Kalau nggak ada itu, maka salah. Maka sikap kita, sikapnya, harus ada berhubungan dengan teknologi dan pengetahuan. Menjalin kerjasama antar lembaga negara pengembangan ilmu pengetahuan teknologi. Nyambung. Nyambung. Benar kan? Kecuali berarti yang salah. Menimbangkan kinerja, penguatan intuisi, pengembangan IPTEC seperti pengetahuan Indonesia. Ya nyambung. Tuh. memberikan hadiah, fasilitas atas capaian, peningkat jumlah, hasil mutu, penelitian, pengabdian. Ya nggak nyambung. Nggak nyambung. Paham? Iya. Paham. Meningkatkan produk teknologi nyambung. Nyambung. Kan gampang kali bu soalnya bu. Iya. Ya itu tadi saya bilang, saya kalau IPTEC, PPKN, saya itu paling suka soalnya. Kenapa? Nggak pusing saya, kalau saya jelaskan. Enak, nyantai, minum kopi, minum apapun enak. Lanjut. Apa bu? Kadang kita nggak paham dengan pilihan jawaban. Oke, kan udah sayangnya di sana bu. Kalau di tuntun, kalau di tuntun, enak. Ini buka lah ya. Enak. Ini buka lah, men. Jawabannya itu juga mirip-mirip. Ya, itu jawaban untuk membedakan yang mirip-mirip itu gimana, Pak? Jawabannya itu ratakan-ratakan harus benar. Ratanya. Ini kan diminta IPTEC, pendidikan dan IPTEC. Kecuali berarti ibu hubungkan dengan bidang IPTEC sama pendidikan sama pengembangan. Kalau yang bukan berarti jawabannya, Pak. Kecuali berarti yang bukan. Ini kan mirip semua. A, mirip dengan B, mirip dengan D, mirip dengan E. Kenapa? Ada pengetahuan teknologi. Pengetahuan E, pengetahuan teknologi. Kalau ini masih mudah, Pak. Yang mana soal apa yang nggak suka? Yang mana? Itu yang jawabannya betul semua. Yang mana, Pak? Soal nomor berapa? Kasih tahu saya. Betul semua ada yang paling betul. Yang udah di sini ya. Yang udah ini lagi sikap. Sikap itu jangan cari bahasa membenci, membiasakan, melarang. Ini salah bahasanya. Jangan cari bahasa seperti itu. Tunggu lupa, Tunggu, Pak. Kalau ada banyak-banyak membenci, membiasakan, melarang, eh, nggak mungkin. Lalahkan langsung aja. Itulah seperti itulah bermain soalnya. Mungkin perhatikan sampai saya jelaskan ini ya. Oke lanjut. Lanjutlah, Pak. Saya tahu aja, Pak. Pak, soal nomor ini saya bingung. Bapak, Ibu, Bapak-Bapak aja. Ini juga PPKN ya. Ini juga nih, masuk nih. Pantai yang membentang, ini soal eksogen, endogen, tapi ini adalah jawabannya kasus. Ingat, kalau tadi kan endogen, eksogen gampang kan? Iya. Gampang. Kalau itu gampang ya. Kalau endogen, eksogen, itu bencananya buatan manusia apa buatan Allah? Tuhan. Tuhan yang maizah. Kalau buatan Tuhan, berarti alam ya. Yang ngapain? Alam. Ingat ya, kalau kayak gini soalnya, pantai yang membentang di Kecamatan Kuta, Provinsi Bali, terus-menerus diancam abrasi. Juga pihak khawatir pantai-pantai tidak akan milah dalam berapa dekadir data. Faktor yang memicu bencana abrasi, bencana abrasi di kawasan pesisir pantai Kuta adalah abrasi di pantai Kuta itu akibat alam. yang sulit dihindari. Ini kisah hal yang enggak ekso? Eksogen. Berarti faktor alam. Iya kan? Iya. Faktor alam yang sulit kita hindari. Bagaimana kita bisa nahan gempa bumi? Kita ini manusia paling kecil. Iya, Bu? Iya. Jadi jawabannya adalah faktor alam. Faktor alam yang sulit dihindari. Inilah soal kemarin kasus. Eksogen dan endrogennya diganti abrasi. Abrasi itu kan pengikisan kan? Pengikisan. Iya. Pengikisan oleh air lah. Air laut. Daratan terkikis oleh air laut. Dari zaman beribuan tahun lalu daratan itu memang terkikis oleh air lah. Air laut. Itu namanya fenomena alam yang tidak mungkin kita bisa hindari. Ngerti, Bu? Iya. Ngerti, Bu. Contohnya Jakarta Timur sekarang. Tengok. Ada tembok nggak tuh? Iya. Daratannya lebih rendah ketimbang lautan, ya kan? Iya. Lama-kelamaan ya mungkin Jakarta Timur mungkin lama-kelamaan hilang. Kalau nggak temboknya lebih tinggi, ya nggak? Iya kan? Itulah namanya fenomena alam. Tidaklah mungkin kita hindari. Ngerti. Paham, Bu, ya? Jadi kalau besok seperti ini kasusnya, seperti ini kasusnya, maka jawabannya fenomena alam yang fenomena alam. Oke, Bu. Ijin, Pak. Iya, senang. Yang tadi, Pak. Kalau yang seperti ini, mengecoh ya, Pak. Jawabannya bisa jadi yang ini, yang apa? Yang... Yang C. Yang C. Tuh. Yang apa? Yang C juga bagus. Yang D. Yang D. Yang C, Pak. Yang C. Yang E. Yang E, yang Bu, ya? Iya. Iya, Pak. Yang E, ya? Yang E. Iya, Pak. Yang E. Yang A. Ya, betul. Antara A sama E bagus jawabannya. Antara A sama E. Menurutnya, 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 namun dapat disikapi dengan pola di lingkungan lestari. Maksudnya airan-air yang menyebabkan terjepatnya proses pengingkatan jadi secara alami. Laut bukan aliran air, Pak. Kalau abrasi, berarti itu. Abrasi, bukan sungai. Ini pisan. Air apa, Bu? Raut. Ombak laut, Pak. Ombak laut bukan aliran, Pak. Bukan airan-air. Itu sungai. Iya, betul sekali. Karena saya jawabnya enggak ini. Saya jawab. Logika saya enggak nyambung. Airan-air. Itu sungai. Namanya Erosin. Bukan abrasi. Abrasi itu laut. Abrasi itu obak. Obak air laut. Paham, Bu? Iya. Lanjut kita ya. Iya, Pak. Saya mau dulu ya. Ini juga soal PPKN. Yang kemarin ya. Saya ulangi lagi. Ini soalnya itu PPKN masuk pula. Salah masuk dia. Salah masuk. Salah kamar. Tindakan stereotip. Contohnya apa? Etnis Bata bahwa semua orang Bata adalah orang keras kepala. Menjad. Label. Melebelkan. Suku tertentu dengan sikap, sifat yang buru. Yang buru. Yang buru. Etno. Terjadinya konflik Enes Madura Dayak. Diawali menindas, merendahkan Enes Dayak. Berarti ini meninggikan, menindas dengan meninggikan suku. Meninggikan suku, melebihkan suku dengan menindas suku lain. Ya kan? Iya. Merasa paling bagus, Pak. Merasa paling baik. Melebihkan suku dan menindas suku lain. Dan menindas suku lain. Nah ini nggak boleh. Namanya etno. Sementris. Oke. Diskriminasi. Seperti yang terjadi kasta-kasta di India. Ini namanya batas. Membatasi hak seseorang, suku tertentu. Membatasi hak seseorang. Rasisme yang dibully adalah fisiknya. Fisik. Ngejek. Ngejek. Dasar kau. Kulitnya putih. Eh mana pernah ada jurnal putih ya. Kambutnya. Itu-itulah ya. Itu kata kasar ya. Mengejek, membuli, fisik. Paham apa, Ibu? Iya. Ada kulit. Oke. Mungkin. Iya. Aman ya. Prasangka. Prasangka mempercayai berita. Oh. Itu benar. Aman. Bisa dipahamin. Aman. Lanjut. Lanjut. Oke. Oke. Kita bahas ke soalnya. Apa seboleh ini? Boleh. Oke. Kita bahas soalnya. Ini soalnya nih ya. Perfektif. Nah. Tampain dulu. Perfektif gender. Katanya di sini adalah. Katanya di sini adalah. Apa nih, Mene? Nggak nampak. Ntar ya. Diterima perempuan dalam lingkungan sosialnya. Bahwa perempuan hanya mengurusi kurutan domestik. Yaudah. Perempuan ini hanya mengurus domestik. Berarti perempuan. Diskriminasi. Diskriminasi. Diskriminasi ya sih. Membatasi hak. Paham ya? Paham ya? Paham ya? Paham ya? Membatasi hak seseorang. Pancari. Membatasi hak perempuan. Iya kan? Iya. Membatasi hak namanya diskriminasi. Udah dapat soalnya. Ngerti, Bu? Ngerti. Ngerti. Berarti pembuat soalnya terlalu baik. Fenomena diskriminasi. Astagfirullahaladzim. Semoga itu keluar. Makanya sekarang digantinya soalnya. Perhatikan, Bu. Ini soal di bawah Oktober, Bu. Saya pun ketawa kemarin, Bu. Di bawah Oktober. Diskriminasi. Sekarang digantinya. Nggak ada lagi gitu. Dia main suku, Bu, soalnya. Suku Batak. Keras. Dia main suku. Sekarang main suku dia. Ngerti? Mana contoh soal suku, Pak? Yang kemarin lho, Pak. Yang saya bilang. Yang dia mau nikah. Gara-gara nikah sama orang Batak. Ibu yang nggak setuju. Ibu yang itu bilang. Terotip. 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 Ada lagi yang gini, Pak. Soalnya. Itu orang-orang. Orang Batak tuh ya. Itu tuh apa namanya. Hidungnya pesek. Dan yang besar. Jelek lah pokoknya gitu. Aduh. Namanya. Rasisme. Eh, rasisme. Buah itu seperti itu juga. Misalnya gitu. Itu, Pak. Orang Sulawesi atau orang apapun. Di ejek itu. Fisiknya di ejek. Itu namanya rasisme. Ngerti? Rasisme. Rasisme. Kemarin soalnya ada tuh. Soalnya ada tuh. Itu soalnya ada. Di sekolah tuh. Tindakan di sekolah mengejek kulit warna kulit. Itu namanya apa? Rasisme. 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 Besok soalnya seperti itu. Karena apa? Karena ini soalnya yang gini nggak masuk lagi. Dia ini. Buat soalnya mungkin kecepatan. Ada bahasa dikseminasi. Ya kan? Udah gampang. Ada pula bahasa membatasi hak. Gampangnya, ya kan? Gerti, Pak, ya? Makanya soal sekarang diganti. Pakai-pakai berita. Radiogram. Radiogram bocor. Ya kan? Berita radiogram bocor. Kalau berita radiogram namanya Hoaq. Atau namanya Sangka. 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 Sengka. Ada lagi terjadi kasus sampit tadi. Pakai kasus sampit Madura itu. Berarti itu. Betul. Gampang nggak, Pak? Bapak. Bapak. Nggak lah. Nggak tahu. Karena ini dia. Nggak ambil ini. Gampang sebelum terkebihan setahat, Pak. Apa, Pak? Gampang sebelum terbiasa. Ibu Sekar adalah produsen keripik. Nah, ini kan saya bilang, produsen. Keripik tahu yang berusaha mendekatkan biaya produksinya. Sehingga menghasilkan barang dengan harga murah namun tetap berkualitas. Ibu Sekar mempertimbangkan daya beli masyarakat turun karena inflasi, ya kan? Turun. Daya beli masyarakat turun karena inflasi, ya kan? Kan sekarang kan gitu, kan? Soal ini. Bagaimana caranya agar solusinya aman? Mencari solusi. Kan Ibu Sekar ini biar laku jualannya. Itu bagaimana caranya biar tetap laku? Walau ada inflasi. Solusinya apa? A. Mengapa barang diproduksi? Ya, agar laku. Masa pakai ini? Salah lah. Iya. Bagaimana teknisnya? Ya ini teknisnya. Benar. Bisa pakai cara apa? Ada tiga cara. Apa caranya? Ada tiga cara ini, masih lupa. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Ada intensifikasi. Eksensifikasi. 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 Ampain intensifikasi. Diversifikasi. Memperbaiki. Bahan bakunya. Bagus. Memperbaiki masalah kerja. Eksensifikasi. Memperbanyakkan agar kerja. Tambahin agar kerjamu. Di apa? Diversifikasi. Cara pengasaran. Pak lukum. Masarannya. Saya mau dulu ya. Ada yang berbicara. Cara masarannya. Oke. Saya ulangi yang bagi belum paham ini ya. Yang bagi belum paham ini. Intensifikasi. Contohnya gini. Bahan baku. Bahan baku. Contohnya gini. Ibu mau buat yang namanya. Apa ya. Pakai. Salat. Salat buah. Pokoknya tak apalah ibu buah. Ibu buat apa tuh. Pokoknya pakai bakaran. Yang biasanya ibu pakai bakar-bakar kayu bakar. Ibu gak pakai sekam. Itu namanya intensifikasi. Mengganti bahan bakunya. Ngapak? Mengurangi biaya produksi. Iya. Mengurangi biaya produksi. Itu namanya intensifikasi. Ngerti Pak? Yap. Apa namanya lu? Bahan bakunya yang digantinya. Iya. Extensifikasi. Ibu punya tenaga kerja 15. Gara-gara pesanan tahun 2023 pesan. Tambahinlah 30 lagi. Itu namanya. Extensifikasi. Atau tambahin mesinnya. Iya kan? Iya. Di persifikasi ini media TikTok. Ibu harus live. Subscribe TikTok. Kamu nanya. Kamu nanya. Itu namanya. Dipersifikasi. Paham, Pak? Iya. Ngerti. Itulah jawaban yang B. Bagaimana teknisnya? Teknisnya ini. Tiga ini. Ngerti? Ngerti. Regionalisasi. Oh iya. Satu lagi. Bapak ingat aja. Rasyon. Saya lupa itu, Pak. Saya gak hafal itu. Saya gak hafal tiga aja. Karena tiga ini yang sering masuk. Rasional jarang. Gak ada, Pak. Gak apa-apa ya. Yang mau hafal gak apa-apa. Ada empat. Itu lagi betul. Yang keempat namanya rasionalisasi. Ini tidak masuk. Tapi ya gak masuk lah. Saya gak masuk aja. Masuk ini ya. Kalau tak. Tama-tama pusing. Paham. Bisa dipahamin? Bisa. Bisa ya. Itu soalnya. Cuman soalnya diganti-ganti gitu aja. Gak ada kemana-mana soalnya. Kalau paham konsep ini ya aman. Lanjut. Lanjut. Ini soalnya. Sejarah budaya mudik. Muncul pada majalah Prisma. Edisi 1977. Dimana, Pak? Belum lahir, Pak. Menyebut pemerintahan kota DKI Jakarta lebih gagal. Lelah gagal membendung deras arus urbanisasi. Berarti dari zaman dulu memang ada. Urbanisasi sering. Karena apa? Karena Jakarta adalah ibu kota. Pusatnya pemerintahan. Makanya orang datang banyak ke sana. Banyak duit lah orang Jakarta. Agresif menjadi mau-mauk bagi ibu kota Jakarta. Pada saat hari dihubur besar keagamaan, para perantau ini dari daerah memanfaatkan momentum untuk pulang kampung halamannya. Tradisi ini sudah terjadi pada zaman Orde Baru. Namanya dikenal mudik. Mulih disik. Ya kan? Mudik. Mulih disik. Ya kan? Mulih disik. Mulih disik ya? Pak Sol Rien. Balik kampung. Balik kampung. Faktor yang munculkan adanya budaya mudik. Budaya mudik. Kalau saya budaya mudik itu, ya tadi itu. Gara-gara Jakarta itu pusat ekonomi makanya orang semua ke sana ya kan? Jawa tadi. Terkonsentrasinya kegiatan ekonomi sana dan keterbatasan lapangan kerja di desa ya enggak? Ya. Faktor budaya masyarakat ya enggak? Mudik itu faktor budaya kan? Mudik berarti budaya Pak ya? Kenapa mereka mudik? Karena mereka pulang kampung budaya namanya. Kenapa mereka ke Jakarta? Karena ekonomi dan di desa itu lapangan kerja sedikit. Bener enggak Pak? Lapangan kerja di desa berkurang. Berkurang. Contohnya saya jelasin ini. Saya ditemukan kerjaan itu di sini paling banyak petani. Tani apa? Petani sawit. Sama petani karet. Sama Pak di bahara sawit. Tapi Pak Amir pintar Pak. Saya akui jempol seratus. Saya Pak. Bisa membaca peluang. Bisa membaca peluang Pak Amir. Saya ingin belajar itu. Ya benar Pak. Faktornya Pak saya bisa mencari peluang. Karena saya membawa ilmu kalau dari kota itu bawa ilmu pendidikan. Kalau di desa kurang pendidikan. Maka saya akan bantu pendidikannya gitu loh Pak. Makanya saya. Tapi dengan efek ini kan menjaga seluruh Indonesia Pak. Iya itu. Itulah rejikinya. Tempahannya itu luar biasa dulu Pak. Luar biasa. Tempahannya saya dari tempat SMA jadi guru Pak. Jadi ya udahlah. Jadi seperti itulah saya bisa Pak. Kalau enggak tempat kan bisa. Karena keadaan Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena keadaan. Kalau boleh tahu Pak. Kita guru apa? Fisika Pak Bu. Tentap. Si Bapak ada misilinya di SMA apa ya? Iya saya fisika dan matematika Bu. Ngajar di SMA Bu. Mantap. Matematika. Yang intinya apa? Intinya begitu Pak. Tentap Pak. Luar biasa. Berapa Pak kalau boleh tahu Pak Amir? Apa Pak? Jauh sekali. Tinggal 5 Bu. Masih muda. Masih muda. Wih sumuran saya. Mudah sekali. Sudah tua. Sudah tua. Sudah tua di sini. Sudah tua Bu. Sumuran saya berarti Pak Amir. Sudah tua Pak. Dari gambarnya keluar. Apa Bu? Berapa? Berapa? Sama-sama tujuh. Kalau saya selalu menemukan Pak Amir. Pak. Sesuatu yang berharga itu bisa berguna, bisa bermanfaat untuk orang lain Pak Amir. Iya itu saya. Saya prinsipnya dulu Pak. Kesiap kemarin Tebu ini. Saya harus berguna bagi masyarakat Tebu. Saya alhamdulillah Pak. Cerita dikit ya. Saya buka mimbel CPNS di Tebu ini. Sudah sekitar lebih kurang 40 orang Tebu. Saya luluskan PNS Pak. Ya Allah. Gara-gara. Gara-gara saya merasa orang Tebu ini tersisih. Karena gara-gara banyak perantau. Orang perantau sukses. Seperti saya ya. Tebu Jambi Pak. Iya saya buka PNS. Alhamdulillah 40 orang selama 2017 sampai 2020 lah. Saya buka tuh lulus Pak Amir jadi PNS di Tebu. Alhamdulillah lah ya. Tetap muka itu Pak. Ya tetap muka. Tetap muka. Gara-gara pandemi COVID. Pandemi COVID saya buka bimbelnya Zoom. Ada berkanya COVID nanti Pak. Benar sekali Pak. Gara-gara COVID saya pakai Zoom. Saya males tetap muka. Saya nggak mau tetap muka. Kenapa? Nggak enak. Kenapa nggak enak? Capek. Ganti baju capek. Perti-perti capek. Berarti banyak yang diluluskan. Saya makan. Banyak 40 orang bu. Kalau Indonesia bu. Ya Alhamdulillah bu. Indonesia itu saya luluskan PNS itu ya lebih kurang ya. Bukan ini ya. Bukan etno ya. Bukan etno. Ini lebih kurang. Ini hanya inilah. Hanya 1.000 orang lebih bu. 1.000 orang lebih. Paling banyak PGE ini. Banyak sekali. Bukan 700 orang. PGE SD. PGE SD. Andai lama. Andai sudah lama ditopengkan ini. Luluskan BIMBEL UPI. Gara-gara. 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 Banyak PGE SD yang ada saat SKB. Saat SKB banyak lulus. Mereka minta BIMBEL UPI. Karena itulah mula BIMBEL UPI Pak. Pak Amir bisa tuh BIMBEL UPI. Coba lah Pak. Ya coba aja lah. Soalnya ada. Ada. Pelajarannya macam pelajaran dulu. Ngajak-ngajak tutor. Ya udahlah Pak. Masuk aja lah Pak. Gitu ya lah. Masuk. 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 Masuk saya dulu tutornya. Tutor saya dulu. Tutor GU. Tutor BIMBEL BIMBEL UPI. Fantes. Fantes Pak. Pak Amir. Pak Amir. Jadi kerja itu harus mengeluarkan otot ya Pak ya. Saya gak mau Pak. Saya gak mau Pak. Saya bingung Pak. Saya pernah dodosawet Pak. Ya maaf ya. Saya dulu dodosawet. Karena disini saya gak punya kerjaan. Iya lah. Karena mayoritas sawit. Saya dodosawet itu saya dikasih uang 75 ribu Pak. Peton. Ini kerja mau mati Pak. Mati. Mati aja ya. Saya pernah angkat kayu Pak. Angkat kayu dari hutan. Angkat kayu. Angkat kayu dari hutan. Sama juga. 100 ribu. Mati. Sekarang 100 juta. Pak Amir sudah sukses. Saya pak dari keluarga yang kurang mampu Pak. Jadi saya harus sukses di perantauan gitu loh Pak. Angkat kayu dari hutan. Sebuah mesin penampak 7 mil. Apa itu? Apa itu? Terus-terus. Bu Rahayu saya gak tahu Bu. Kenapa saya gak. Eh. Bu Rahayu blok E. Blok C. Nah itu Pak. Saya kami. Ini taunya bimbel Bapak dari Ibu Rahayu. Yang rumpungan kami. Ya lulus PNS Bu. Ya lulus PNS tuh. Bener-bener. Ya lulus Pak. Di rumpungan kami kan 31 tuh pesertanya di Universitas 11 Maret. Yang lulus cuma 5 orang. Cuman Ibu tuh kemarin nge-sterer yang berosur Bapak kan. Makanya mereka banyak tawaran bimbel Pak. Cuman saya merasa tertarik dengan yang diberikan Bu Rahayu ini kan. Makanya saya coba ngomong Bapak. Dari SKB tuh Bu. Apa itu? Saya hanya ini Bu ya. Saya hanya bimbel. Maksud saya gini hanya. Nah ini udah tinggal soal lagi ya. Soal lagi tinggal. Soal lagi tinggal. Habis itu kita off dulu ya. Besok lagi. PPKN ya. Bisa PPKN sama IPS bentar lagi. PPKN IPS ini tinggal sedikit lagi aja. Tinggal bahas-bahas aja di rumah. Sudah bisa. Gak tau tanya Pak ya. Kalau gak tuh tanya Pak ya. Biar besok lanjut PPKN. Dua kali pertemuan PPKN. Lanjut pedagogi. Pedagogi ini harus pakai konsentrasi berlebih. Ngerti Pak? Susah-susah gantang Pak ya. Paling susah Pak. Ini udah ya. Ini udah peluangnya sempit. Yang ini satu lagi ya. Yang ini gampang juga nih. Terlalu gampang soal IPS-PPKN. Makanya saya suka ngajar IPS-PPKN. Gak pusing. Pancasila sebagai pandangan hidup. Nilai-nilainya menjadi pedoman bersikap bertingkah laku. Ini PPKN bentar ya. Menjadi manusia Indonesia dengan mudah berinteraksi dengan nilai-nilai luar negeri. Sikap dalam menjaga identitas. Ingat Pak. Menjaga identitas kita adalah Pancasila. Bagaimana sikapnya? Saya jawab yang A. Kenapa? Mempertahankan pola hidup sesuai dengan nilai luhur. Nilai luhur itu adalah Pancasila. Kenapa yang gak yang B? Produk luar negeri. Salah. Kenapa yang C? Mempertahankan budaya asing. Salah. Kenapa yang D? Menganggap rendah. Menganggap rendah bahasa yang kurang enak. Salah. Bahasa selalu itu salah ya. Bahasa menganggap rendah selalu itu salah. Gak enak jawabannya. Jawaban adalah yang A. Ya seperti itulah Pak ya. Kalau PPKN di PN ini saya rasa mudah lah untuk benar-benar sepuluh. Itu mudah lah. Yang pedagogi habis PPKN. Kenapa? Itu 6-7 pertemuan. Siap-siaplah konsentrasi tinggi. Kenapa? Karena itu kalau kita nyambung logikanya. Jadi saya ajarin secara logika. Saya ajarin konsep-konsepnya. Nyambung. Mungkin-mungkin 60 soal. Kita jawab itu benar 50. Bisa lah. Oke Pak? Amin. Amin. Karena saya sudah setengah lima. Sudah 16.20 juga. Sekolah saya sunyi. Sekolah saya sunyi di pelosok pulang. Tengah enam di sini. Jadi saya takut pulang. Saya takut pulang. Saya minta maaf. Nanti kita lanjut lagi. Yang mau malam masuk ngulang IPS. Nanti malam. Boleh aja masuk. Gak apa-apa ya. Amir. Amir. Jafrinya ke siapa Pak? Masuk. Jafrinya ke saya Pak. Jafrin gak pernah dikabung langsung. Oh mungkin saya udah jumpa. Nantilah. Nanti malam. Biasanya di malam itu. Masuknya cuma sikit. 112. Kalau mau masuk kan buatan 500. 300. Kalau mau silahkan nanti malam saya kirim ringnya yang mau ngulang IPS. Oke? Oh. Oh. Berarti ya Pak. Berarti ya Pak. Lengnya. Ya Bu Rita silahkan. Ya Bu Rita silahkan. Ya Bu Rita silahkan. Oh ya Pak. Terima kasih ya Pak. Ya Bu Rita silahkan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Amir. Berita. Depan ke tangan. Oke ya. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Amir. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Kalau boleh tahu sudah keluarga ya sudah lah Bu. Anak saya 2. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. salam 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 saya kirim linknya di grup oke oke